Hai guys Assalamualaikum Oke seperti judul aku bakalan ngajak kalian buat perikate dengan investasi Oh ya sebelumnya sebenarnya video ini merupakan video jawaban untuk teman-teman aku yang banyak banget udah nanya ke aku tentang investasi kayak fit kamu investasi investasi gimana sih terus fit gimana sih caranya investasi dan blablabla masih banyak lagi dan disini aku bakalan jawab semuanya Oke menurut KBBI investasi adalah menanam uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pendapatkan atau pendapatan atau keuntungan Nah kalau menurut artikel yang saya baca nanti link artikelnya bakalan saya tahu di deskripsi ya supaya teman-teman juga bisa baca kalau semisal penjelasan saya kurang memuaskan gitu Oke da di dalam artikel itu dikatakan bahwa investasi 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 merupakan upaya mengalokasikan sumber daya yang yang umumnya berupa uang untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya dari kedua definisi tersebut sama aja sih intinya mah jadi kita mengalokasikan dana menanam modal di suatu perusahaan atau proyek untuk mendapatkan keuntungan teman-teman investasi itu banyak banget loh macamnya ada obligasi reksadana investasi properti saham bear to bear dan masih banyak dan lain sebagainya Nah oke nanti aku bakalan bahas yaitu satu-satu tapi ya semampuku sebelum ke situ aku bakal kasih tahu kalian tentang profil risiko investasi apa sih profil risiko investasi profil risiko investasi merupakan ukuran keinginan atau kemampuan individu dalam mengambil risiko dari investasinya gitu dan disini profil risiko investasi itu ada tiga teman-teman yang pertama konservatif yang kedua moderat dan yang ketiga agresif kalau yang konservatif ini dia cenderung memilih risiko yang minimal dengan keuntungan di atas inflasi kalau yang moderat dia berani mengambil risiko tapi enggak terlalu besar dengan keuntungan di atas deposito dan yang ketiga nih yang agresif kalau yang agresif dia berani mengambil risiko besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar walaupun risikonya juga besar nanti teman-teman sebelum kalian investasi kalian harus milih dulu nih teman-teman kira-kira profil risiko yang mau kalian ambil itu yang mana apakah yang konservatif atau yang moderat atau sekaligus mau yang agresif gitu karena masing-masing investasi ada resikonya masing-masing dan kalian bisa milih mau yang mana dan disesuaikan dengan investasinya seperti apa gitu Oke selanjutnya kita lanjut ke penjelasan macam-macam investasi Oke disini aku mau jelasin tentang deposito bank dulu ya teman-teman deposito bank itu artinya kita menyimpan uang di bank sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu biasanya bunga yang ditawarkan itu sekitar 4-7 persen dan itu tergantung kalian di bank yang mana gitu karena beda-beda Nah untuk deposito bank teman-teman sebenarnya ini bisa dikatakan investasi jangka pendek dan jangka panjang karena kenapa karena kalian bisa milih gitu waktunya dari satu bulan atau sampai bertahun-tahun tapi tentu aja semakin lama kalian menyimpan uang maka semakin besar keuntungannya gitu Oke ya sederhana sih ini Nah kalau yang untuk deposito bank ini teman-teman cocok banget bagi kalian yang mengambil profil risiko atau konservatif karena ini sangat minim risikonya dan uangnya juga terjamin karena di bank ya tentu aja dengan keuntungan hanya di antaranya di atas inflasi gitu selanjutnya ada reksadana nih teman-teman reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk nantinya diproses atau diinvestasikan atau diurus uangnya oleh manajemen manajer pengelola investasi gitu kalau sepemahamanku kalau sepemahamanku sih gitu gitu jadi kalau reksadana itu dia mengumpulkan dana dari masyarakat yang berinvestasi uangnya itu dikumpulin dihimpun nah udah 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 lumayan banyak nanti diinvestasikan gitu oleh si manajer ini yang urusnya gitu Nah kalau yang reksadana ini juga banyak macamnya teman-teman ada reksadana pasar uang pendapatan tetap ada reksadana saham reksadana indeks dan reksadana campuran kalau reksadana ini temen-temen profil risikonya tuh macam-macam karena di reksadana ini juga ada banyak macamnya ada lima macam gitu nanti aku jelasin satu-satu ya selanjutnya adalah obligasi itu obligasi atau surat berharga negara obligasi itu merupakan surat perjanjian berjangka dari sebuah perusahaan atau yang dikeluarkan perusahaan baik swasta maupun negeri atau pemerintahan negeri itu sendiri gitu jadi obligasi itu gini teman-teman semisal ada perusahaan yang mau membuat sebuah mau membuat proyek nih teman-teman dia butuh modal 5 miliar semisal atau lebih ya katakanlah 5 miliar miliar ya uang sedikit 5 miliar gitu untuk sebuah proyek yang lumayan agak besar lah gitu nah dia mengeluarkan surat berjangka atau obligasi terus kita beli nih sebesar seharga 5 miliar atau si suratnya ada dua terus misal ada dua setengah dua sana itu mah terserah ya bebas kita ngasih modal ke situ dan kita punya surat perjanjian itu surat eh berjangka obligasi lah kita punya nih suratnya obligasi nah itu kan ada temponya kan semisal lima tahun nih dalam tempo lima tahun ini bisa setiap bulan tiga bulan atau sesuai kesepakatan itu nanti kita bakalan dapat kupon yang itu merupakan feedback untuk kita atau bunga lah katakanlah bunga feedback hasil dari kita investasi yang uang lima miliar itu contohnya ya uang lima miliar itu nah setelah jatuh tempo udah selesai uang lima miliar eh udah selesai lima tahun semisal uang yang kita kasih yang lima miliar itu baik lagi kita jadi uang yang setiap bulan eh ke kita itu ya bener-bener pure hasilnya gitu nah obligasi ini temen-temen bisa jangka pendek atau jangka panjang ya tergantung kesepakatan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mereka sanggupnya berapa tahun obligasi itu bisa satu sampai sepuluh tahun tergantung sih tergantung kesepakatan di dalamnya gitu kan bukan tanpa risiko ya karena ketika kalian sudah eh mengelokasikan dan untuk perusahaan atau proyek tertentu dan ketika perusahaan itu gagal proyek itu gagal maka jangankan bunganya temen-temen uang kalian pun akan ikut hangus tapi ini nggak bakalan terjadi kalau kalian beli SBN atau surat berharga negara karena itu khusus dikularkan oleh negara sudah terlindungi oleh undang-undang nomor 24 tahun 2002 dan undang-undang nomor 19 tahun 2008 Mungkinan negara itu pasti bayar gitu Jadi kalau emang mau bener-bener aman kalian beli Hai SBN aja tuh tapi kalau perusahaannya emang udah eh kalian percaya banget ya boleh di perusahaan gitu nah karena resikonya juga lumayan agak besar maka ini cocok banget buat profil risiko yang moderat teman-teman Nah contoh SBN yang dikeluarkan negara diantaranya adalah surat perbendaharaan negara terus kemudian ada obligasi retail negara terus kemudian ada saving born retail dan ada suku retail itu salah satu salah dua salah tiga contohnya ya teman-teman seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa obligasi ini dimunjulkan dalam bentuk surat perjanjian yang didalamnya ada besaran pinjaman ada kupon dan waktu jatuh tempo bahkan ada nama pemiliknya juga tercantum disitu teman-teman Nah mungkin teman-teman ada yang nanya emang obligasi pemerintah emang buat apa sih gitu jadi obligasi ini itu kan berupa dana ya apa perjanjian kayak surat perjanjian semisal pemerintah butuh dana sekian untuk biasanya untuk proyek pembangunan infrastruktur misal misalnya jalan tol atau apa dan sebagainya dan itu kan butuh dana yang amat banyak ya teman-teman jadi pemerintah itu butuh dana banyak dan membuka membuka diri untuk yang ingin berinvestasi gitu nah biasanya obligasi ini bebas eh mau siapa aja tapi ada juga yang memang dikhususkan hanya untuk warga negara semisal gitu tapi banyak juga yang 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 kayak bebas aja asing pun boleh berinvestasi gitu tapi ada juga yang khusus Nah mungkin bagi teman-teman yang mau membeli obligasi atau mau investasi di obligasi di jenis yang obligasi ini kalian bisa membelinya di pasar perdana dan pasar sekunder di pasar perdana obligasi yang dengan inisial public offering atau IPO IPO ditawarkan ke investor individu atau institusi yang dianggap penjamin emisi atau Android nah keuntungan kita berinvestasi di jenis yang obligasi ini pertama uang pasti dibayar Hai ini khusus maksudnya uang yang kita tanamkan di sana pasti dibayar bener-bener dibayar ini khusus bagi yang SBN ya teman-teman surat berharga negara karena sudah terlindungi oleh undang-undang nomor 24 tahun 2002 dan undang-undang nomor 19 tahun 2008 selanjutnya kupon kita dapat kupon setiap sebulan dua bulan atau 6 bulan tergantung kesepakatan itu udah pasti dan itu bener-bener keuntungan pure kita kemudian dapat capital gain kalau kita menjual obligasi semisal obligasi di harga awal kita beli obligasi segini terus kemudian kita kemudian naik tuh harganya nah aku terus kita dual tuh obligasi nah itu dapat dari situ capital gain gitu terus kemudian si obligasi ini bisa juga dijadikan jaminan dan keuntungan dari kuponnya itu lebih besar dari deposit setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya kalau kekurangan di investasi obligasi ini adalah yang pertama risiko gagal bayar artinya uang yang kalian investasikan bisa jadi tidak dibayarkan itu karena itu terjadi karena perusahaan mengalami kegagalan dalam proyeknya atau apalah itu tapi itu itu hanya berlaku pada perusahaan aja ya teman-teman tidak berlaku pada ori atau obligasi republik Indonesia atau negara eh karena kalau di ori itu sudah dilindungi undang-undang jadi negara memang bener-bener harus bayar gitu yang kedua adalah kupon yang diberi yang dibayarkan besarannya tergantung suku bunga dari Bank Indonesia jadi kalau suku bunga turun ya kuponnya juga eh harganya gitu nilai harganya juga ikut turun kemudian eh harga obligasinya juga tergantung dari suku bunga dari bang juga Bank Indonesia jadi jika suku bunga naik maka harga akan turun dan jika suku bunga turun maka harga akan naik gitu jadi teman-teman Nah selanjutnya yang terakhir kekurangannya adalah ketika kita menjual obligasi saat harga rendah atau capital loss jadi kita rugilah kita beli 3 miliar semisal terus pada lima hari kemudian harganya jadi 2 miliar terus kita jual di harga 2 miliar itu ya kita bakalan rugi dong gitu obligasi ada tiga jenis teman-teman yang pertama obligasi perusahaan atau BUMN yang kedua obligasi negara dan yang ketiga obligasi daerah untuk yang obligasi perusahaan atau BUMN pastinya obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN atau perusahaan kalau yang negara ya oleh negara kalau yang daerah berarti pemerintahan daerah begitu nah obligasi selesai sampai disini kemudian kita move on ke macam-macam investasi selanjutnya yaitu investasi saham nah investasi saham ini cocok banget bagi kalian yang profile risikonya agresif karena hasil atau keuntungan dari saham ini bisa diatas obligasi atau deposito bank bahkan bisa returnnya itu bisa sampai 10% tapi dengan keuntungan sebanyak itu risikonya juga berat teman-teman bahkan bisa sampai ini minim banget karena ini emang bener-bener risikonya besar tapi keuntungannya juga besar jadi bener-bener teman-teman harus bisa menjaga saham ini dengan sebaik-baiknya nah untuk kalian yang tertarik dengan investasi saham kalian bisa beli saham di pasar saham karena di pasar saham itu merupakan wadah atau perkumpulan investor ininya tempat lah tempat para investor investor untuk menjual beli menjual belikan sahamnya di perusahaan publik melalui bursa atau tanpa bursa nah seperti kegiatan keuangan lainnya kegiatan ini juga diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah satu regulasi yang menjadi acuan dan berjalannya kegiatan ini adalah undang-undang nomor 8 tahun 1995 yang berisi tentang pasar modal undang-undang ini teman-teman berisi tentang ketentuan atau peraturan dalam menjalani aktivitas di pasar modal nah keuntungan pada investasi saham ini yang pertama adalah capital gain yaitu ketika kita menjual saham di harga teratas gitu jadi kita dapat laba dari situ kita misal belinya 500 jualnya 1000 gitu kan lumayan saham ini teman-teman ada jangka panjang dan jangka menengah jangka pedek juga ada sih kalau jangka pedek kalau jangka pendek biasanya trading saham itu tuh anak-anak yang suka main trading trader 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 jadi mereka kayak di waktu itu gitu loh dapatnya di waktu itu ya kalahnya di waktu itu kayak dia main aku aku belum paham kalau kalau trader gitu ya tapi kalau untuk saham yang jangka panjang jadi kita pegang saham atau beli saham Nah itu kita baik pegang selama semakin lama semakin tinggi mungkin harganya kalau memang perusahaannya berkembang ya teman-teman jadi kalau pegang saham itu eh hasil yang signifikan bisa tiga sampai lima tahunan dipegang gitu selanjutnya ada investasi emas seperti yang kita ketahui ya kan harga emas selalu naik selalu melonjak naik sama seperti ada investasi investasi lahan investasi properti semuanya sama sih pada intinya karena ketiga hal ini temen-temen ini macam-macam investasi ya jadi aku satuin karena sama-sama ketiga hal ini itu harganya selalu naik gitu pasti jarang banget sih turun aku nggak ngerti ya setauku selalu naik gitu harga-harga ini kayak emas lahan tanah kan tanah selalu naik bangunan juga apalagi gitu jadi untuk temen-temen yang mau investasi bidang ini ya boleh-boleh aja cuman sebenarnya ya teman-teman kalau aku boleh saran nih sepemahaman aku kalau mau investasi ini harus diolah kayak dibuat bisnis gitu bukan cuman di diemin aja kadang orang kayak beli tanah di min aja gitu nunggu harganya tinggi baru dijual sebenarnya itu kayak apa ya menyayangkan aja sih lahan yang kosong bangunan yang kosong emas yang tidak terpakai gitu kan biasanya doang kan bisa dimanfaatkan dengan baik karena hasilnya juga akan keuntungannya akan lebih banyak gitu ke kita daripada kita cuman membiarkan terbengkalai menunggu waktu yang tepat untuk menjual lebih baik kita manfaatkan terlebih dahulu gitu gitu sih soalnya kalau kita cuman nunggu waktu yang tepat atau harga jual yang tinggi itu ya sama aja sih kita juga nunggu waktunya ya lumayan lama dan apa ya kayak kita beli seharga satu juta nih sekarang satu gramnya emas terus kemudian kita jual 5 tahun kemudian harga emas udah 3 juta ya sama aja soalnya nilai uang yang sekarang pada saat kita beli itu satu juta juga udah besar gitu kalau nanti 3 juta ya mungkin hampir sama nilainya kayak tiga satu juta yang sekarang tahu enggak sih ini tuh kayak kalau in kalau investasi saham emas dan bangunan itu menurut aku cuman sekedar menghindari inflasi doang gitu bukan mendapat keuntungan yang sangat besar kalau menurut aku sih tapi ya semuanya kan diserahkan ke teman-teman kalau mau investasi di situ ya terserah aku mah cuman memberi masukan terus selanjutnya ada peer-to-peer lending kalau peer-to-peer itu kayak mempertemukan atau menjembatani antara pemberi pinjaman dan peminjam gitu diwadahi oleh sebuah platform platform yang disediakan oleh peer-to-peer lending nah kalau di peer-to-peer lending ini teman-teman keuntungan yang bisa kamu dapatkan karena investasi di sini adalah uang yang dipinjamkan itu bisa diiurkan diiurkan setiap bulannya jadi beda kayak deposito kalau deposito kan harus nunggu waktu harus nunggu waktu sesuai kesepakatan semisal dua tahun ya dua tahun kalau tiga tahun ya tiga tahun tapi kalau ini enggak bisa setiap bulan dibayarkan gitu selanjutnya ada investasi equity crowdfunding atau atau ACF ECF lah ECF gitu ya ECF yang ribet nah kalau yang ini sih sebenarnya kayak bisnis lagi sih kerjasama bisnis jadi kayak para investor itu patungan buat bikin suatu usaha atau proyek gitu nah nanti mereka para investor ini mendapatkan dividen atau laba dari hasil proyeknya tersebut disesuaikan dengan berapa banyak dia mengeluarkan duit gitu kayak mungkin kayak saham lagi lah nah semisal kayak ada tiga investor nih yang mau buat proyek apa ya hotel misal contoh atau kos-kosan deh yang lebih sederhana ya kos-kosan butuh 300 juta ini ada yang bayar ada yang bayar 50 juta gitu nah dividennya itu laba semisal setiap bulan labanya 30 juta Wow lumayan ya setiap bulan labanya 30 juta ya dibagi tiga sesuai dengan banyaknya kayak kayak dipersenin lah gitu ya gitu lah nah itu dia tentu Hai macam-macam investasi yang aku ketahui mungkin masih banyak di luar sana macam-macam investasi investasi kalian bisa baca informasi yang lebih luas lagi di luar sana karena ya ilmu ku juga terbatas tapi percayalah teman-teman aku berusaha memberikan informasi sebaik-baiknya kepada kalian dan eh seneng banget kalau kalian setelah nonton video ini menjadi tertarik dengan investasi karena ya itu keuntungan investasi itu pertama teman-teman kalian terbebas dari inflasi inflasi jadi mau harga rupiah segimana kek uang kalian tetap aman gitu nilainya tetap aman kedua kalian bisa merencanakan masa depan asik maksudnya kayak sedia payung sebelum sebelum hujan lah gitu kita kan enggak tahu ya di masa depan kita akan menjadi apa kita akan seperti apa seenggaknya kalau kita investasi dari sekarang kita kisahnya menabunglah sedikit demi sedikit untuk hari esok dan keuntungan yang lainnya adalah uang kita aman gitu oke gimana ya kalau kita tahu cuma kita tabungin kan bisa kita ambil gitu kalau kita ada apa-apa bisa kita ambil ini sih kalau orang yang boros ya pegang uang tiba-tiba ya diambil diambil aja buat apa gitu kalau diinvestasiin kalau diinvestasikan itu uangnya bisa aman temen-temen kalian bisa nggak bisa ngambil seenak jidatnya gitu jadi kayak tahan dulu tahan dulu tahan dulu gitu ya itu sih keuntungannya berinvestasi temen-temen jadi yuk investasi oh iya ada temen-temen yang banyak aku investasi dimana aku investasi ya baru baru kecil-kecilan sih di aplikasi bibit dan disitu kalian bisa investasi minimal Rp100.000 jadi minimal Rp100.000 tuh kalian udah bisa investasi apalagi lebih ya kan dan aku ikut yang reksadana reksadana kalian bisa pilih deh mau investasi apa di sana ada reksadana sih kalau nggak saya kalau aku sih reksadana dan kalian seperti yang telah aku sebutkan tadi ya macam-macam reksadana disitu ada kalau kalian mau campuran berarti kalian bisa pilih apa ya menunya istilahnya komposisi di dalam reksadananya itu mau apa aja atau kalian mau disesuaikan dengan profile resiko kalian karena disana juga udah disediakan kalau semisal kalian pengen profile resikonya yang minim kalian ke reksadana yang mana gitu nah kalau kalian emang apa ya istilahnya Hai hmm berminat di bibit gitu investasi di bibit aku punya kode referal kode referal yang bisa Hai ketika Hai ketika kalian masuk gitu kalian langsung dapat cashback uang senilai Rp25.000 emang gak seberapa sih teman-teman tapi kan yang namanya investasi itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya lumayan lah Rp25.000 ya kan kalian bisa dapat cashback Rp25.000 dengan kode referal yang nanti bakalan aku kasih di deskripsi Oke thank you teman-teman udah dengerin aku ngoceh mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa menambah informasi kalian untuk pribadi syukur-syukur kalian bisa tertarik untuk investasi aku seneng banget karena dengan itu aku bisa mengajak kalian untuk menata masa depan yang lebih baik lagi oke dadah thank you selamat menikmati